Pemirsa Komisi 1 DPR menilai latar belakang gerakan din minimi merupakan bentuk kekecewaan antara ex-anggota GAM terhadap pemimpinnya yang saat ini berada di pemerintahan. Komisi 1 DPR RI menilai latar belakang gerakan din minimi adalah kekecewaan ex-anggota GAM terhadap pemimpinnya yang kini ada di pemerintahan. Anggota Komisi 1 DPR RI, Supyadin Arisaputra, mengatakan gerakan din minimi merupakan gerakan kriminal bersenjata biasa dan bukan gerakan separatis. Menurutnya gerakan ini muncul karena adanya kecemburuan di antara sesama ex-anggota GAM yang mendapatkan posisi di pemerintahan. Dia bukan separatis, dia kriminal, kriminal bersenjata. Sudah pernah menyerahkan diri. Sekarang ini kan masalah dia kecemburuan, iri kepada kepala daerah yang dia merasa kesejahteranya tidak terperhatikan. Kan gitu ya. Nah tetapi kalau ini diberikan amnesti, nanti muncul lagi din minimi yang lain. Misalnya dia 2 bulan, 3 bulan melakukan gerakan gitu ya, kriminal di hutan gitu. Terus dia, ah saya nyerahkan diri, tapi tolong saya diberikan amnesti. Kan jadi lucu gitu. Pendapat serupa disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR lainnya, Rahel Mariam Saidina, menyebut gerakan din minimi muncul karena adanya kekecewaan ex-GAM terhadap pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan daerah Aceh. Ya tentunya kami kan juga mendapatkan informasi-informasi dan laporan-laporan di mana katanya gerakan din minimi ini berbetulnya bukan gerakan separatisme karena masalah separatisme di Aceh sudah selesai gitu. Satu cerita kan ini katanya kekecewaan ex-GAM terhadap pemimpin-pemimpin terdahulunya yang sekarang ada di pemerintahan. Tapi di satu sisi cerita lainnya bahwa ini sebetulnya tindakan kriminal biasa di mana din minimi ini juga melakukan penembakan terhadap masyarakat dan juga terhadap aparat, polisi terutama ya. Jadi ya ini yang harus kita kaji lebih dalam.